Saya akan bertanya Pak, terkait penyidikan-penyidikan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya Pak ya, laporan dari masyarakat, yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat tanpa melihat apakah, misalnya saya sebagai jaksa, kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana. Saya melaporkan kepada polisi, tidak Pak ya. Nah apakah diperbolehkan? Semua orang boleh melapor, kalau mengadu tidak semua orang, karena gelik aduan kan ada aturannya. Tapi kalau melapor itu siapapun. Boleh melapor ya Pak ya? Baik, kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada polisian gitu kan, apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa? Gitu kan, karena kan pengetahuan saya ketika kita melaporkan sesuatu itu, di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak ya. Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami misalnya, pelaporan dari masyarakat misalnya? Sesuai dengan kapasitas masyarakat, kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan, atau ada suatu pembunuhan, atau ada suatu pekerjaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya kan, dia hanya melaporkan Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang menusuk saya tidak tahu, nama yang ditusuk saya tidak tahu, tapi kelihatannya tubuhnya tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai belati, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lain lagi? Ya itu saja Pak yang saya ketahui, tidak masalah. Tidak masalah, artinya dengan alat bukti yang demikian, itu bisa melapor, kemudian tadi Bapak Ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan, itu kemudian dilakukan penyelidikan, dibuat tim, penunjukkan penyelidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul, setelah terjadi peristiwa itu, selain Bapak atau Ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat. Kemudian di tempat itu, apa ia terjecer darah? Apa ia ada belati yang jatuh? Apa ia ada dompet yang tertinggal? Apa ia ada HP yang tertinggal? Nah ini dipumpulkan, jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Terima kasih Bapak.